Kupu organik cair ataupun POC yang sudah kita dapat dari beberapa fermentasi Ceman-ceman dari bonggol pisang, kedebok pisang, dan biang Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, Sobat Tani dimanapun ada berada Pagi hari ini akan sedikit berbagi tentang pembuatan nitrobacter Nitrobacter yang akan kita buat, nanti bahannya akan kita tulis, bisa teman-teman screenshot ya Antara lain, kedebok pisang, tepung beras, kemudian air 200 liter Kalau tidak ada tepung beras, bisa diganti air yang 200 liter itu dengan air cucian beras ataupun air leri Teman-teman, untuk mendapatkan nitrobacter yang sempurna Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi akan kita fermentasi selama 10 hari Fermentasi ini bisa di ruang terbuka terkena paparan sinar matahari Untuk biang yang saya gunakan disini ARR Disini banyak sekali kandungan yang sudah terdapat ya Ada trichoderma, gliocladium, pelarut pospat, pupuk daun Ini banyak sekali Teman-teman nanti bisa diperhatikan untuk kandungannya ya teman-teman ya Saya sudah menyiapkan kolam untuk pembuatan POC nitrobacter ya Yang akan kita siapkan disini, air 200 liter Untuk membuat nitrobacter, sekitar 200 liter air Pertama-tama, kedebok pisang ini harus kita cacah Cacahnya tidak pernah terlalu lembut Nitrobacter yang saya gunakan disini Kurang lebih dosis dalam satu tanki Untuk penyeprayan tanaman 30 mili ataupun 30 cc Bisa nanti dicoba menggunakan alat TDS Kita melipi M-nya teman-teman ya Dan ini untuk produk dari ARR Disini banyak sekali ya Untuk kandungan mikrobanya Anak asuh rembulan Teman-teman bisa perhatikan disini Tricoderma, gliocladium, PGPR, asam amino Semuanya lengkap Pesna pun ada disini Untuk teman-teman yang minat Biang ini, monggo silahkan Kita menyiapkan juga ya Ini teman-teman ya Saya punya air leri itu sekitar 40 liter Kita campur menjadi satu Tanpa menggunakan tepung beras Air leri itu sebanyak-banyak mungkin teman-teman ya Jadi ketika istri-istri sampen ini Menanak nasi Usahakan ditampung untuk air cucian berasnya Ya jadi putih, mantap Untuk gedebok pisangnya sudah saya cacah Dan kita masukkan ke dalam kolam Kemudian 160 liter Kemudian cucian beras ini sekitar 40 liter Dan bahan-bahannya ialah Tepung beras 1 kilo Garam gosrok 1 kilo Kemudian oreo 5 kilo Setelah itu baru kita kasih dengan molase ataupun gula Teman-teman semuanya bisa di fermentasi di dalam kolam ini Nggak perlu ditutup ya Selama 10 hari itu sudah bisa kita gunakan Oke kita campur satu persatu bahan-bahannya Tepung berasnya Dan garam gosrok Nggak perlu dikasih air ya Cukup seperti ini aja Air leri itu lebih banyak lebih bagus teman-teman ya Mau semuanya pakai air leri pun nggak masalah Baru kita campur oreanya Sebanyak 5 kilo teman-teman Nah cukup Dan ini gula merahnya Sudah kita larutkan ke dalam air Lalu kita tabur ke dalam kolam Jadi manfaat dari nitrobacter itu banyak sekali teman-teman ya Murah meriah Jadi semuanya bisa tersampur menjadi satu Setelah kita aduk rata seperti ini Biarkan dia kena panas hujan nggak apa-apa Setelah itu baru kita Buka biangnya AAR Ini untuk biangnya Satu liter ya Kita ratakan Semua sudah teraduk menjadi satu Bahan-bahannya Kedebok pisang Bonggol Orea Tepung beras Air cucian beras Garam dan gula Setelah itu baru kita aduk rata Jadi baunya teman-teman ya Ini bau yang agak menyengat Air cucian berasnya ini Oke teman-teman ya Ini tadi cara membuat nitrobacter Dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan dari awal Mudah-mudahan bisa bermanfaat Kita bisa menekan biaya pupuk Jadi kita Pembuatan pupuk Organik Serta kita juga Menggunakan pupuk kimia Jadi tidak terlalu banyak Kita menggunakan pupuk kimia ya Yang akan merusak tanah Ataupun lingkungan kita Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Kita biarkan selama 10 hari Mau dia panas Mau hujan Biarkan saja disitu Terima kasih telah menonton!